Intro Salam lawatan Hari itu saya tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan Ada jutaan ulat yang sangat menjijikan Ulat yang terus makan dan makan Ulat yang membuat gatal Dan tiba-tiba itu berubah menjadi kupu-kupu seperti ini Dan kupu-kupu itu begitu banyak Dan membuat sebuah hati yang besar di langit Dan Tuhan berkata Itulah masa dimana yang dibuang Akan menjadi alat Tuhan Sudara di dalam Masmur 118 E22 berkata Batu yang dibuang oleh tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Sudara tahukah batu penjuru? Batu penjuru adalah batu yang di tengah Sudara itu yang mengunci segala sesuatu Sudara batu penjuru biasanya ditaruh di akhir Pada saat batu demi batu disusun Maka mereka buat satu di tengah bolong Dan pada waktu batu terakhir itu ditaruh Pak! Maka sudara seluruh bangunan akan terkunci Sudara bangunan itu tidak lagi bisa bergoyang Bangunan itu tidak bisa dirobohkan Itu menjadi kuat oleh sebuah batu penjuru Batu yang mengunci dan menyatukan semuanya Pada waktu batu itu dicabut Maka bahaya semuanya menjadi runtuh Sudara dan Tuhan berkata Batu yang dibuang Batu yang orang berkata ini sudah tidak terpakai Di akhir zaman di saat terakhir akan menjadi batu penjuru Batu yang mengunci Batu yang akan membuat dan mengakhiri Sesuatu rencana Tuhan yang terbesar Siapakah mereka? Mereka adalah ulat-ulat yang seperti Tuhan katakan Mereka mungkin anak-anak miskin Mungkin pelacur, mungkin preman, mungkin penjahat Yang hari-hari ini akan dilawat Tuhan Dan mereka akan berubah menjadi kupu-kupu seperti ini Dan kupu-kupu ini akan membentuk hati besar Penyembahan besar Cinta besar Kemuliaan besar Karena mereka adalah batu yang dibuang Yang akan menjadi batu terakhir Yang menggenapkan, mengunci dan mengakhiri Semua rencana Tuhan yang ajaib Sudara hari-hari ini saya melihat keajaiban Dan terjadi di anak-anak muda Sudara bisa bayangkan mereka yang seumur hidup Tidak pernah melihat kita Mereka yang sangat miskin Dan tidak mungkin mempunyai keyboard dan drum Sudara mereka tiba-tiba dilawat Tuhan Dengan ajaib dalam sebuah kebaktian-kebaktian Dan sudara mereka menangis berjumpa dengan Tuhan Mereka menginjak rokok Mereka membuang semua minuman keras Mereka mengakhiri semua perjinahan Dan mereka mulai mengejar Tuhan Mati-matian Sudara mereka mulai berdoa berjam-jam Mereka menangis menjerit kepada Tuhan Mereka mungkin sudara tidak seperti orang kebanyakan Mereka meloncat-loncat pada waktu kebaktian Dan mereka sudara berkeliling berlari pada waktu praise and worship Orang berkata ini generasi aneh Mereka berdoa dengan tergeletak di tengah jalan Dan mereka menangis Indonesia Tapi itulah batu yang dibuat Itulah batu yang sudah menjadi Tontonan Kehinaan Dan orang berkata mereka tidak bisa dilakukan Dan diperbuat, dirubah Tetapi bagi Tuhan Mereka adalah batu-batu yang akan dipakai Untuk kemuliaan Tuhan Mereka akan diubah jadi kupu-kupu Yang akan membawa sebuah kesaksian Sudara apa yang terjadi Tiba-tiba mereka juga melihat keyboard Dan mereka bisa main musik Tiba-tiba mereka melihat drum Dan mereka bisa main musik Hari-hari ini kami melihat mereka menyanyi Melayani Tuhan Menyembah Bukan dengan kekuatan manusia Tapi dengan passion yang ilahi Sudara hari itu saya melihat Bagaimana mereka datang ke jalan-jalan Mereka tidak bawa banyak Tapi mereka peluki orang-orang di jalan Mereka peluk tukang becak Mereka peluk pengemis Mereka peluk pengmungut-pemungut Semua barang-barang di jalan Pemulung-pemulung Dan saya melihat di tengah jalan Tuhan menyambah Beberapa dari mereka rebah Terjadi kesembuhan ilahi Beberapa mereka dilawat Tuhan Sudara hari itu akan datang Dan siapapun sudara Sudara mungkin berasa Saya bukan orang yang dipilih Saya orang yang dibuang Waktunya batu yang dibuang Akan menjadi batu penjuru Waktunya setiap ulat Akan menjadi kupu-kupu Waktunya Setiap yang berkata Ini aku Tuhan Pakailah aku Tuhan akan melakukan perkara yang besar Salam Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!